Pemirsa Kelurahan Balai Angin, Kecamatan Balocie, Kabupaten Pangkajende, dan Kepulauan memiliki surga yang tak begitu banyak diketahui orang-orang. Balai Angin memiliki daya tarik wisata dengan landscape gugusan karst terbesar kedua setelah Cina Selatan. Karenanya Balai Angin masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau Adui 2024, Kemen Paregraf. Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Paregraf Sandiaga Salahudin Uno mengecek langsung Desa Wisata Balai Angin pada Minggu 30 Juni 2024. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan Rekan Siti Aminah Wartawan Tribun Timur untuk Anda Pemirsa. Rekan Siti, silakan laporan selengkapnya Rekan. Baik, Tribuners dan Yustinia di studio dapat saya laporkan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno telah melakukan kunjungan di Desa Wisata Balai Angin, Kecamatan Balaci, Kabupaten Pangkap, Sulawesi Selatan. Agenda kunjungan tersebut langsung pada Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Sandiaga Salahudin Uno didampingi oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Niusren Lalu Gauda juga beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, pada saat kunjungan Sandiaga tentu disambut dengan meriah dan penuh hangat oleh masyarakat setempat. Dan untuk agenda seri mulit sendiri berlangsung dengan lancar. Dan ketika Sandiaga Uno atau Menvarekraf melakukan kunjungan langsung atau melihat dan mengecek langsung Desa Wisata Balai Angin, di mana di sana ada taman batu dan juga banyak sekali hal-hal atau tempat wisata yang bisa ditemukan di Desa Wisata Balai Angin, dan cuaca tidak begitu mendukung. Hujan deras atau hujan dengan intensitas sangat deras menyambut kedatangan Sandiaga Uno di lokasi tersebut. Sehingga Sandiaga dan juga Bupati Pangkab serta masyarakat sekitar yang menyambutnya basah goyub saat melakukan agenda pemantauan tersebut. Masyarakat tetap antusias menyambut kedatangan Sandiaga Uno di lokasi tersebut. Dan begitu juga dengan Sandiaga Uno tetap merespon atau tetap semangat untuk melanjutkan agenda kunjungannya di Desa Balai Angin, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, memang di sana seperti yang kita ketahui, Balai Angin punya banyak sekali daya tarik wisata yang bisa dikembangkan. termasuk salah satunya adalah landscape gugusan karts terbesar kedua setelah Cina Selatan. Di mana di sana terdapat teman batu yang berusia 5 sampai 15 juta tahun. Itulah yang menjadi keunikannya. Ditambah dengan nuasa pedesaan, serta hamparan sawah di sepanjang jarak tempoh yang mungkin bisa mengatasi kebosanan pengunjung ataupun wisatawan saat mendatangi desa wisata Balai Angin. Nah, Balai Angin juga menyimpan banyak sekali keindahan alam misalnya, atau salah satunya adalah air terjun yang bisa didapatkan apabila pengunjung menelusuri wilayah yang ada di Balai Angin tersebut. Dan yang paling penting atau yang paling menarik adalah adanya lukisan purba tertua di sini ya, dengan usia 45.500 tahun. Lukisan itu menyimpan cerita tentang perjalanan manusia pada masa lampau. Nah, inilah yang menjadi daya tarik dari desa wisata Balai Angin, sehingga pada tahun ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencaring atau memasukkan desa wisata Balai Angin sebagai 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Dan itulah juga kenapa Sandiaga Uno langsung memantau lokal tersebut untuk melihat seperti apa potensi realnya dan juga apa-apa yang harus diperbaiki ke depan agar desa wisata Balai Angin ini semakin menarik minat pengunjung atau wisatawan untuk datang ke Balai Angin, Kecamatan Baluchi, Kabupaten Pangkep tentunya. Dan kemarin ada beberapa agenda seremoni juga dalam proses penyambutan Sandiaga Uno. Di lokasi ada beberapa ibu yang menyambut dengan ciri khas yang ada di Kebupaten Pangkep, ada tarian-tarian selamat datang juga, dan beberapa agenda-agenda seremoni lainnya yang diikuti oleh Sandiaga Uno dan juga tentunya dipersiapkan oleh masyarakat sekitar. Pak Sandiaga Uno berharap agar desa wisata Balai Angin ini terus berkembang, maju dan tentunya bisa mendapatkan atau menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Terima kasih. Yustina di studio dan Tribuners. Terima kasih Rekan Siti Aminah, Wartawan Tribun Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut wawancara Wartawan kami bersama Sandiaga Salaudin Uno, Menparikraf. Terima kasih dengan keadaan yang hujan ini menunjukkan komitmen kita untuk pariwisata dan pangkajennya Kepulauan memiliki kaya tarik yang sangat menawan. Terima kasih. Hujan ini penanda berkah. Jadi tadi ada yang menawarkan, oh sudah tidak dilanjutkan acaranya. Saya bilang justru ini yang menunjukkan komitmen kita untuk pembangun Indonesia. Dan saya tidak ingin mengecewakan para masyarakat yang sudah menunggu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.